Intro Selamat pagi, Anda menyaksikan Sapa Pontianak, sodara program ini merupakan hasil kerjasama Kompas TV dengan Humas Pemerintah Kota Pontianak. Hari ini kami bersiaran dari ruangan Pontianak Interactive Center atau Pontif Center. Bukan kali pertama memang bersiaran dari ruangan ini, tapi setelah setahun dari siaran di sini setahun yang lalu, sudah banyak perubahan dan sudah banyak upgrade yang dilakukan di ruangan ini. Informasi yang tersedia juga luar biasa banyaknya. Tentu saja ini terintegrasi dengan program pemerintah Kota Pontianak, Pontianak Smart City, atau menjadikan Pontianak sebagai daerah cerdas atau kota yang pintar. Saya perkenalkan arah sumber saya untuk Anda hari ini, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pontianak, Pak Urai Indra Mulya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Urai didampingi, katanya ini jagoannya kalau mengurusin soal teknis dan detail Smart City. Pak Akbar, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Urai, cerita dulu ke masyarakat, kenapa Pontianak memerlukan program Smart City atau Kota Cerdas? Bahkan kita bikin peraturan wali kota khusus untuk membahas Kota Cerdas ini. Sebenarnya kita membuat Smart City ini dari kegalauan dari Bapak Wali Kota sendiri dan pemerintah kota sendiri. Karena kita rasio antara jumlah penduduk dengan jumlah pegawai itu kan terlalu jauh gitu. Kalau nasional 1,6, kita hanya 0,8 posisi sekarang nih. Hanya sebagiannya? Iya, hanya sebagian dari yang seharusnya gitu. Nah, satu-satu cara memang untuk melayani masyarakat Kota Pendianani ya dengan teknologi ya. Karena salah satunya itulah Smart City ini, keberadaan dari Smart City ini mulai kita menjadi hal yang sangat penting gitu. Mulai dari, dan untuk membangun Smart City Kota Pendianani ini, kita hendak sendiri gitu. Kita dibantu juga dari pemerintah pusat, kemudian juga banyak asing yang membantu kita. Ada yang namanya dari pusat tanah, ada kantor staf kepesirinan, ada lagi yang namanya Komimpo ya, Kementerian Komimpo, ada lagi dari pihak NGO ya, NGO, ada NDI. Nah, itu semuanya membantu kita. Nah, kita memang dari yang dipersiapkan 100 kota untuk Smart City, kita termasuk di dalamnya, yang dipersiapkan oleh pemerintah pusat. Berarti sederhananya, Smart City ini bagaimana kita mencari solusi untuk menyelesaikan begitu banyaknya masyarakat yang harusnya dilayani, tapi mungkin akan sulit dilayani, kalau pelayan publiknya tidak sebanyak itu gitu ya Pak? Betul, betul. Sejauh ini program-program apa yang terintegrasi dengan Smart City? Kita ada, namanya di sini ini ada interoperabilitas ya. Nah, itu kita mengintegrasikan semua yang ada di SKPD-SKPD kita ya, di OPD-OPD kita. Nah, misalnya bagaimana boleh dari perencanaan sampai monitoring segala macam, itu sudah satu terintegrasi dengan baik di sini. Nah, Pemirsa mungkin penasaran, kita berdiri di depan layar, layarnya lebar, banyak sekali. Apa sih yang bisa ditampilkan di satu layar ini? Pak Akbar mungkin bisa ceritakan, kita mengawasi kota Pontianak melalui ada berapa? Lebih dari 90 mata kamera yang tersebar di seluruh kota? Ya, jadi memang ruangan ini Pontianak Interactive Center, kalau dilihat dari namanya, terminologinya namanya interaktif, berarti kan ada dua arah ya. Jadi, memang kita sediakan untuk bagaimana ruangan ini memfasilitasi hubungan dari pemerintah kota dengan masyarakatnya. Nah, mungkin yang seperti yang ditampilkan sekarang, ini adalah portal Pontianak Asma City yang sudah mengintegrasikan seluruh layanan ataupun seluruh aplikasi dan sistem yang sudah dibangun oleh pemerintah kota di dalam satu pintu. Bayangkan, Mbak, kalau seandainya kita punya ada 186 aplikasi yang sudah dibangun, dengan sekitar hampir 80%, 90%-nya sudah online, dengan alamat domain yang demikian panjang dan sangat susah menghapalkannya. Betul. Kalau misalnya kita mau searching data.pontianakortal.go.id, kalau saya sudah terbiasa, sudah apa? Jadi bagaimana dengan masyarakat yang mengingat 100%? Jadi, dalam portal keberadaan portal ini, kita jadikan satu. Masyarakat nggak repot lagi nulis-nulis alamat domainnya, cukup klik-klik saja seperti itu. Kemudian di sisi lain kita punya layanan juga, namanya layanan sistem surveillance. Jadi sistem surveillance kita ada sistem CCTV, yang seperti yang Mbak sampaikan tadi, yang berisikan sekarang ini yang sudah terpasang sekitar 90 CCTV, di mana kita bisa mengamati tayangan-tayangan atau yang kejadian-kejadian di lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita. Boleh kita lihat? Boleh. Mungkin bisa langsung ditampilkan. Nah, nanti di sini akan tampil, berarti dari 90 kamera tadi yang tersebar, akan kelihatan di sini visualnya. Pak Hura, ini juga menjadikan Pontis Center ini jadi satu apa? Ruang kunjungan baru sepertinya dari luar daerah untuk kota Pontianak. Benar ya? Betul, betul. Jadi kunjungan itu bukan hanya di luar Kalimantan Barat ya. Udah lah kalau di Kalimantan Barat ini hampir semua kabupaten, kota sudah pernah di sini. Kemudian dari luar negeri juga ya, terakhir kemarin dari Bintulu datang ke kita, bagaimana dia mengapresiasi apa yang sudah kita buat gitu. Jadi itu, seperti itu. Apa sih umumnya yang ingin diketahui ketika mereka datang ke sini? Sebenarnya mereka ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kondisi kota Pontianak ini, apa yang bisa mereka dapatkan dari kota Pontianak ini, di mana kolinernya, di mana apa tuh, kalau mereka mau pergi ke museum, kemana, kemudian tempat-tempat wisata tentunya ya. Itu. Kemudian juga mereka juga dengan portal satu data kita ya, bisa lihat apa aja yang sudah tersedia di satu portal Pontianak, portal Pontianak satu data ya. Nah, ini dia. Sudah kelihatan di layar, Pak Akbar silahkan diceritakan, ini memantau di mana saja lokasinya. Jadi, ini seperti yang saya sampaikan, kalau ini tidak semua kita sampilkan, karena kalau kita sampilkan kecil-kecil. Jadi ini ada beberapa yang memang kita tampilkan, tapi semua kamera yang sudah ada itu terkoneksi dan terkam, cuma 24 jam. Dan kita punya siklus, sistem kita itu bisa menampung sampai 3 bulan penyimpanan. Kemudian sistemnya kita storing data keluar, nanti setelah misalnya dalam 6 bulan tidak ada kejadian ataupun yang memerlukan data rekaman terbut, data sebut baru kita hapus. Nah, ini jadi yang kita lihat ada beberapa yang ini yang langsung kita bisa lihat tajikan, seperti di depan, bagian depan wali kota, yaitu di sekitar seputaran tempat penyeberangan, feri penyeberangan, juga kita lihat posisinya sekarang sudah ada cukup rame. Kemudian juga ada di perempatan Ayani, di Pajak, kita lihat posisinya juga lancar seperti itu. Nah, kamera-kamera ini selain tampil di Pontianain Trusted Center ini, juga diakses oleh beberapa instansi yang lain, seperti teman-teman di perhubungan, mereka yang sebenarnya lebih banyak memakai ini, karena mereka fungsinya untuk mengatur, lalu lintas, segala macam. Kemudian juga, kita sudah koneksikan tayangan CCTV ini di Polda, Polda Kalimantan Barat, dan juga di Polresta, kota Pontianak. Artinya dia rekamannya juga bisa digunakan untuk pengungkapan kasus-kasus kriminalitas misalnya? Betul, jadi memang kita ada kerjasama yang cukup baik, yang sangat baik menurut kami dengan pihak kepolisian, terutama dari Polda dan Polresta. Jadi memang dalam beberapa kasus, mereka butuh bukti tambahan terkait dengan kejadian tabrak lari, kemudian kejadian jamret, dan segala macam yang terkait dengan kejadian kriminal yang belum terungkap, mereka bukti-buktinya, mereka biasanya kemari dan langsung kita berikan rekaman dari kejadian tersebut. Ada nggak rencana kita menambah lagi jumlah kamera? Pasti. Sampai berapa Pak Uraya target? Target kita sih sebenarnya minimal mungkin di tahun 2021 ya, mungkin 300 lah minimal. 300 kamera sampai tahun 2021? Iya, itu mungkin opsi kita ya, karena Pak Wali sekarang ini memang beliau ingin di tempat-tempat tertentu, malah kameranya harus kamera yang benar-benar kualitas bagus gitu ya, karena harga satu kamera lumayan mahal. Kalau yang kita pasang itu hampir sekitar 30-an juta ya. Berarti hitung-hitungannya mesti benar-benar dulu nih? Kupil sembarangan aja sudah mikir di kota Pontianak. Kami akan kembali setelah jeda berikut tetap di Sapa Pontianak. Anda masih menyaksikan Sapa Pontianak? Saudara, kami masih bersiaran dari ruangan Pontif Center. Ruangan ini terintegrasi di komplek kantor wali kota Pontianak. Ruangannya sih tidak begitu besar, tapi Anda bisa melihat banyak hal dan bisa mengakses sangat banyak informasi dari ruangan ini. Termasuk tadi, bukan bercanda kalau saya bilang, nanti ngupil juga bisa ketahuan loh di kota Pontianak. Karena tadi, dengan kamera-kamera dengan definisi tinggi, bisa memperlihatkan informasi dengan jelas. Kalau misalnya ada pelanggaran lalu lintas misalnya ya, Pak. Boleh dilihat ya, Pak? Oke, bisa. Jadi mungkin ini memang di beberapa titik memang kita pasang, ada beberapa kamera yang punya high resolution gitu ya, yang memungkinkan kita memantau sampai tingkat-tingkat detail tertentu. Nah, coba kita zoom, mungkin itu ada kesalahan apa, ayo. Berarti ini titik-titik prioritas dong ya, Pak? Ya, yang biasanya memang, apa namanya, kita tahu kan ini kan di segmen Jalan Tanjung Pura yang memang cukup sangat rame, dengan berlaluin mobil-mobil yang besar, angkutan-angkutan itu. Nah, kita bisa lihat bahwa itu langsung bisa kelihatan plat nomor mobilnya. Jadi memang ke depan ada rencana juga, dengan pihak kepolisian, dan ini sedang dijajaki, bahwa kita sedang akan memperlakukan tilang elektronik ya, Pak. Jadi akan tilang elektronik dengan berbasis teknologi yang sudah kita punya ini. Jadi mohon disiap-siapkan, masyarakatnya harus berdisiplin, mulai disiplin gitu. Siap-siapkan surat berkendara dari sekarang. Nah, boleh kita lihat. Ini kan berarti nanti kelihatan nih, nah ini pas, lampu lalu lintasnya sedang merah, berarti kita bisa lihat nih, kalau misalnya nanti, Alhamdulillah tertip semua. Iya, iya. Nah, kalau ada yang tidak tertip, kebetulan maju, bisa langsung terlihat dari sini, bahkan bisa juga diingatkan. Iya, di-call. Ada fasilitas audiovisual yang kita bisa lewat di sini, bahwa plat nomor sekian, Anda melanggar mohon mundur, seperti itu. Bisa langsung di, karena kita juga ada pasang speaker di lokasi, dan bisa didengar oleh para pengendara juga, seperti itu. Oh, oke. Nah, ini coba kita lihat. Nah, ini mungkin ada yang kebetulan melanggar, ya. Jadi, kita bisa langsung potret ini. Coba di-zoomkan lagi plat nomornya. Oh, sudah bisa jelas banget, ya? Iya, sudah langsung jelas. Nah, ini langsung kita bisa rekam, ambil, dan ini sebagai bukti pelanggaran. Baik. Baik, bisa seperti itu. Berarti sebenarnya infrastruktur kita sudah siap dong ya di kota Potera, kalau misalnya mau diterapkan tilang elektronik? Memang kalau teknologinya kita insya Allah sudah siap, tapi memang kalau misalnya penerapan itu kan butuh upgrade teknologi, dan juga secara kuantitasnya juga harus ditambah. Ya, jadi bukan hanya di beberapa teman, tapi memang, dan juga kendalanya memang untuk pemasangan kamera dengan high definition seperti ini cukup mahal, Pak. Nah, Pak Rai, ini kan harganya cukup mahal. Kenapa pemerintah kota Pontianak merasa perlu berinvestasi meskipun dananya cukup besar? Karena ini kan kepentingan kita juga, kepentingan masyarakat kota Pontianak. Jadi mungkin kalau memang itu bisa kita adakan, mengapa tidak gitu. Atau kita kan ingin supaya masyarakat Pontianak ini nyaman tinggal di kota Pontianak. Itu sebenarnya kita sebagai pelayan masyarakat tentu itu yang jadi opsi kita. Ini seru nih. Isu soal keterbukaan informasi publik ini kan sudah lama mengemuka gitu. Sebenarnya kalau boleh jujur, di Provinsi Kalimantan Barat ini masih banyak sekali kabupaten, kota yang kalau kita akses data publiknya sekalipun, susahnya minta ampun ketemu. Tapi tadi Bapak-Bapak menjanjikan saya, katanya warga kota Pontianak cuma perlu akses di satu portal saja, semua informasi bisa didapatkan. Iya. Kita lihat ya, kita semua sekarang boleh ya, Pak? Jadi mungkin, memang kita sejak 2 tahun yang lalu, kita ada menggagas dengan difasilitasi juga, dibantu oleh seperti yang Pak Urai kampaikan tadi. Dari kantor staf kepresidenan, kemudian juga ada NDI dan segala macamnya, Pak ya. Dari juga NGO, kita difasilitasi untuk mengembangkan sebuah portal data yang sebagai tempat rumahnya data keseluruhan, data yang memang domainnya publik. Jadi kemudian kita membangun sebuah, ada namanya portal data, satu data, data.pontianakota.go.id, alamatnya data.pontianakota.go.id. Nanti kami tuliskan juga di bawah layar tulisan Anda, supaya bisa dilihat ya. Jadi ini adalah tampilannya, yang memang ini bisa tampil untuk umum. Jadi memang kita buka. Jadi setiap data yang tergantung di bidang ini adalah data-data yang memang kita peruntukkan untuk umum, untuk diakses. Perlu login dulu nggak? Tidak perlu. Semua datanya bebas, diakses. Kalau yang bebas, memang kita sudah ada domainnya publik. Coba kita contohkan, kita mau cari data katakan tadi panti asuhan. Misalnya begini. Data panti asuhan di kota Pontianak, biasanya banyak yang mencari. Kalau mesinnya donatur ingin berbagi. Silahkan diklik di bagian sosialnya, jadi kita harus punya pandangan juga. Lalu di sini, kita cari aja tuliskan apa, panti asuhan. Seperti itu, nanti akan di-setting. Oke. Nah, ini akan muncul. Tinggal di-klik dan semua data yang kita tampilkan di sini, formatnya ada dalam format Excel. Jadi begitu kita download, datanya sudah siap pakai dan siap olah. Tidak perlu ketik ulang lagi. Seperti itu. Jadi dan setiap data ini, kita sediakan metadata. Namanya metadata itu menjelaskan, mendefinisikan terminologi yang ada di dalamnya. Seperti panti asuhan itu apa. Kemudian data ini diproduksi, dikeluarkan oleh instansi mana. Kapan dia terakhir kali di-update dan segala macam itu. Nah, itu dia pertanyaannya. Ada juga nih, pemerintah kabupaten kota ataupun misalnya instansi tertentu yang datanya sudah dipublish atau sudah dipublikasikan. Tapi meng-update-nya sudah dari berapa tahun yang lalu. Ini kapan? Bagaimana mengontrol supaya data yang tercantum di sini semuanya datanya data terbaru. Jadi mungkin ini sudah kita coba tadi, sudah di-download. Dan ini adalah datanya dalam format Excel. Jadi sudah bisa langsung dipakai. Nah, untuk memastikan bahwa datanya itu fresh, segar, valid. Kita ada memang jejaring namanya satu data kota Potiana. Dan kita ada bikin semacam tim yang berisikan perwakilan dari masing-masing OPD. Nah, masing-masing OPD tersebut dia ada namanya wali data. Wali data di masing-masing OPD yang dibawa kendali koordinasi kita. Kebetulan di Kominfo ini ada bidang statistik namanya. Bidang statistik inilah yang menjadi komando untuk menggerakkan data-data ini. Nah, jadi dari wali-wali data yang ada di setiap OPD tadi, di instansi-instansi tadi, mereka akan selalu diingatkan oleh wali data utamanya yang ada di Kominfo ini. Bahwa ini sudah saatnya Anda store data ini, lalu di-upgrade, kadang posisinya seperti itu. Ah, oke. Berarti paling lambat wali-wali data ini harus memperbarui data mereka setiap berapa lama? Setiap ada dikeluarkan data baru, dia otomatis harus dikirim di sini. Jadi misalnya kan kalau misalnya terkait dengan data kinerja, data kinerja kan biasanya kita ngumpulnya sudah sampai akhir tahun dulu. Betul. Sudah dikumpulkan dulu hasil kinerja kerja kita satu tahun, biasanya dipublish di bulan Januari atau paling lama Februari. Nah, itu setelah melalui rekonsiliasi dulu, kemudian dihitung bahwa ini dipastikan datanya valid, baru kita pastikan. Tapi ada beberapa data yang juga memang sifatnya secara kontinu memang harus update. Seperti yang data terkait dengan data penduduk ya. Nah, data penduduk itu memang dari Capil dia biasanya mengeluarkan rilis-rilis setiap bulan. Berarti data kematian, data kelahiran, harus tercatat setiap bulan. Nah, Pak Ura ini kan berhubungan dengan instansi lain nih artinya. Keinginan Dinas Kominfo untuk memfasilitasi ini semua, menghadirkan data terbaru ke publik kan tergantung juga nih. Berarti dengan SKPD atau OPD-OPD lain di pemerintah kota, mau nggak komitmen sama-sama memperbaharui data? Gimana caranya? Koordinasinya seperti apa? Kita kan ada tim ya, tim satu data ya. Yang kita sebagai wali data utamanya kan di kita. Nah, di wali kota, wali kota, perwakilan-perwakilan itu ada di setiap SKPD. Nah, kita ada forum data. Forum data itu kita rutin ya, ketemu sebulan sekali. Atau memang kalau mendesak kita bisa dipercepat gitu pertemuannya gitu. Nah, ini kita membicarakan terkait dengan update data, segala macam yang terkait dengan data di situ. Termasuk juga kita ada forum data yang bukan hanya kita di OPD horizontal ya, juga vertikal, juga kita ada. Nah, melalui hal inilah, statistik, segala macam gitu ya, terkait dengan ini, nah kita bicarakan di situ. Semuanya dikomunikasikan supaya datanya tetap benar-benar baru. Nah, setelah ini saya mau bapak-bapak memperlihatkan pada pemirsa Kompas TV Pontianak bahwa memang mencari data melalui portal Smart City Pontianak ini gampang sekali loh caranya. Setelah ini ya, ada banyak data-data publik yang bisa diakses, banyak yang terkait dengan apa yang mungkin sehari-hari sering jadi pertanyaan kita, tapi selama ini suite kita akses. Misalnya data seputar kesehatan, atau data seputar pendidikan, kami bahas setelah yang berikut ini. Anda masih menyaksikan Sapa Pontianak? Saudara, kami masih dari ruangan Pontianak Center. Di segmen ini khusus, kita ingin memperlihatkan bahwa mengakses data dan mengakses informasi publik di Kota Pontianak itu sangat mudah. Nah, yang pertama, melalui mesin pencari, yang harus Anda cari apa Pak? Q-word-nya apa pertama? Smart City Pontianak? Alamat domenya smartcity.pontianakota.go.id Nah, ini dalam versi web-nya mungkin nanti dalam beberapa waktu akan kita publish versi Android-nya. Jadi tinggal install, lalu lebih gampang sekali. Tapi sementara ini, yang versi web-nya tadi di alamat smartcity.pontianakota.go.id Nah, ini bisa dicatat di bawah, kami juga sediakan, atau melalui mesin pencari boleh dicari smartcity Pontianakota gitu aja ya. Pasti gampang sekali ditemukan. Nah, yang biasanya dicari saat ini curah hujan sedang rendah, kalau kualitas udara kita bisa lihat di mana nih Pak? Jadi memang sebelumnya, sebelum kesana saya coba terangkan lebih dahulu bahwa portal Pontianakota ini memang kita bangun berdasarkan konsep master plan yang juga kita bangun. Kita ada buat master plan Pontianak Smart City 2019-2028. Yang di mana di dalamnya itu tertubang rencana-rencana besar, kemudian juga strategi-strategi kita mencapai untuk diakuin sebagai Pontianak Smart City. Nah, di dalam konsep smartcity itu ada beberapa pilar, ada 6 pilar yang kita harus kita bangun secara simultan dan secara bersama-sama. Nggak boleh satu pilar lebih tinggi atau lebih maju dari pilar yang lainnya. Nah, tampilan portal ini kita bangun berdasarkan konsep tersebut. Jadi disini ada coba, kita coba diarahkan kursornya, ada smart governance, kemudian sebelahnya ada smart branding, kemudian ada smart environment, kemudian ada smart economy, dan ada smart living. Ini adalah, dan di bawahnya ada smart society, dan ada infografis, dan segala macam menu-menu tambahan yang lain. Nah, masing-masing layanan yang dalam kita punya 186 aplikasi tadi, kita kelompokkan berdasarkan smart tadi. Berdasarkan pilar-pilar tadi, kategori tadi. Jadi contoh kalau kita mau tadi bicara tentang smart environment. Coba diklik smart environment. Ya, disitu akan tampil menu, lalu kita mau lihat apa disitu. Tentang, oh oke sebentar, kita boleh bacakan ya. Ini ada data jalan, saluran air, semuanya ada disini, penerangan jalan umum, bahkan pohon dan sistem pengelolaan sampah juga ada disini informasinya. Ada, jadi seperti ini. Kita lihat kan, kita juga ada si pohon loh mbak. Si pohon itu, smart environment tadi ya. Smart environment, kita ada punya si pohon. Klik, coba disini. Nah, si pohon ini berisikan apa namanya, data inventaris pohon yang ada di kota Pontian. Pohon juga dicatat? Kita dicatat, dan kita petakan. Jadi karena memang ada kebijakan pak wali kota yang apa namanya, menyatakan bahwa tidak boleh sembarangan dia penebang pohon. Terutama yang berada di kawasan-kawasan publik ataupun di pinggir jalan. Karena ada sanksinya di piring. Nah ini, dari sini semua akan tampil dalam bentuk peta pohon-pohon yang sudah kita inventarisir. Dan kemudian kalau kita klik disitu ada, ada deskripsi tentang pohon tersebut. Tingginya berapa, lebar tajunya berapa. Berarti harusnya kita juga tahu kalau misalnya ada pohon di titik tertentu yang sudah perlu ditebang. Atau pohonnya sudah perlu dipangkas, diperbarui gitu ya. Iya, seperti itu. Data kebijakan, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota dalam hal ini beliau, pak wali kota, memang harus dilandaskan oleh data-data yang valid. Memang kita ambil seperti itu. Nah ini, contoh kita bisa lihat nomor register pohonnya, atasia, lebar, tajuk, sekian, segala macam. Kalau ditebang, ketahuan ini. Ketahuan, ketahuan. Baik. Nah, berarti sebenarnya tidak susah mencari informasi seperti ini. Nah, kemarin yang sempat jadi polemik di masyarakat, waktu penerimaan peserta didik baru misalnya, banyak yang mempertanyakan, ini ada sistem informasi, kan kita bingung sekolah mana yang paling dekat dengan tempat tinggal kita misalnya gitu ya, pak. Nah, bisakah aplikasi ini membantu menjawab pertanyaan itu? Jadi, ya, sebenarnya kalau letak sekolahnya mungkin dari Skolmet ini kita bisa lihat ya. Cuman jarak yang pastinya, mungkin karena ini kan baru nih, 2019, ada fitur yang perlu kita tambahkan lagi, menyatakan jarak-jarak itu mungkin akan kita tambahkan. Nanti akan disatakan ya. Tapi kita bisa tahu nggak sih kalau misalnya, oh di sekitar rumah kita ini nih sekolah-sekolah yang paling dekat. Itu tahu benar. Gimana kita mau aksesnya? Jadi, kita coba ke portal tadi, ke portal awal, Pontiana Smart City-nya. Portal Smart City Pontiana Kuntanya. Lalu karena kita bicara tentang pendidikan, dia ada di Smart Society. Oke. Oke, coba diklik Smart Society-nya. Klik. Nah, lalu disitu ada menu pendidikan dan kebudayaan. Nah, lalu kita lihat disitu ada sesuai dengan keinginan kita, kita bicara tentang. Oh, ada dana bantuan operasional sekolah atau BOS, itu bahkan juga di ini ya? Juga dikita tampilkan data untuk buku. Oh, itu termasuk data publik berarti? Data publik, ya. Oh, ini siap PPDB online? Itu juga untuk sistem penerimaan online, jadi kemarin kita juga udah pakai. Nah, kalau terkait dengan tadi sekolah, kita ada data sekolah, kita klik coba data sekolah. Data sekolah. Nah, sistem akan menampilkan sebuah peta yang berisikan, kita coba yang peta dalam format petanya, yang berisikan sebaran dari lokasi-lokasi fasilitas pendidikan. Dalam hal ini mulai dari TK, segala macam seperti ini. Nah, jangan digigit aja, mbaknya mau lihat yang di posisi jalan apa, katakanlah. Oke, misalnya kita lihat, kalau yang berdomisi di sekitar jalan ini, jalan Gusti Selungo Lanang misalnya, Yang paling dekat, SD apa yang terdekat di sekitar sini? Ya, seperti itu. Jadi, coba klik di filter SD, filter SD, klik SD. SD. Nah, berarti yang terdekat adalah dua titik ini. Oh, oke. Ya, berarti dia ada dua titik ini. Dan jika diklik, dia akan keterangan, muncul keterangan, coba diklik salah satu yang dekat. Nah, ini dia ada di... Oh, bahkan ada infonya sama foto-foto gurunya sekalian. Ya, ada infonya seperti itu, ya. Kalau sekolah ini. Ya, ini. Baik. Ya, ini ada info-info sekilas di sana dan ada info detail yang... Nah, bahkan ada info akreditasi sekolahnya, alamatnya, nomor telpon, dan segala macam. Nah, ini bisa jadi cara untuk memudahkan masyarakat yang ingin mencari informasi, ya Pak? Iya. Oke. Nah, informasi ekonomi juga kabarnya bisa diakses dari sini, dari laman yang sama. Betul. Mungkin Pak Orai bisa ceritakan, teman. Tim pengendali inflasi daerah, kita kan sudah terkenal. Iya, coba dilihat. Kita bisa melihat di komunitas harga ini, ya. Ini yang terupdate setiap hari. Jadi, kalau kita lihat sini ada beberapa, ya. Ada beberapa yang ada kode-kodenya tertentu, mana yang stabil, mana yang naik, mana yang turun, gitu. Ini berarti harga beras stabil, ya, Pak? Iya, kalau ini stabil. Coba dinaikin lagi. Coba, ini komunitas yang terdata adalah komunitas-komoditas yang biasanya mempengaruhi tingkat inflasi, atau yang paling sering harganya turun naik di pasar? Sebenarnya gini, untuk inflasi itu kan, inflasi itu kan banyak sekali yang terkait dengan itu, ya. Jadi, untuk yang di kita ini, kita lebih cenderung melihat kebutuhan masyarakat itu, kalau inflasi itu kan kebutuhan untuk pemerintah, kan, untuk dalam kita perencanaan. Tapi yang dipentingkan oleh masyarakat ini, harga pembanding. Betul. Pasar ini berapa, pasar ini... Oh, bisa dilihat, bisa dibandingkan? Bisa, bisa. Oke, ayo, mari kita lihat, Pak. Saya jadi tidak sabar. Misalnya, harga, boleh kita cari ke komoditas lain? Ya, coba dibukakan untuk komoditas. Misalnya, harga ikan atau harga ayam, perbedaannya di pasar-pasar tradisional seperti apa? Coba, coba, ikan, coba, klik ikan. Ikan. Dicarik di searching ikan. Oke. Berarti ini datanya tidak hanya dari ikan apa? Ikan tongkol. Ikan tongkol, biasanya. Oh, tongkol. Coba, kita ingin lihat. Karena ini memang tidak semua komunitas kita tampilkan, Pak. Jadi, komunitas-komunitas yang kita tampilkan di sini adalah memang komunitas-komunitas yang memang secara sistoris, dia berfluktuasi. Nah, ini dia. Coba kita lihat, ini ada. Ayam kampung dengan ayam keras. Coba kita lihat ayam kampung, ayam yang ras. Kita bisa lihat, kita klik. Nah, ini posisinya harga yang tampil di depan ini adalah harga rata-rata dari survei di lima pasar tradisional kita. Jadi, ditampilkan. Nah, di sini tempat di menaikkan. Nah, ini akan kelihatan. Yang hijau ini adalah di harga untuk di pasar pelamboyan di hijau adalah Rp19.000. Harganya kemudian itu ada di Rp20.000. Ini Bapak tidak perlu menjelaskan banyak. Sebagai ibu rumah tangga, saya tahu. So, ini berarti dari sini. Jadi, di pasar pasar datia, pelamboyan, kemuning, puring, dan teratai berarti pasar pelamboyan harga ayamnya lebih murah ibu-ibu hari ini. Rp19.000 per kilo. Gitu ya? Bisa menentukan mau belanja ke mana hari ini lebih murah. Sangat membantu untuk informasi itu. Asik, asik. Luar biasa. Kita jelaskan dulu, Sena. Kami masih akan kembali lagi, Bapak-bapak sesaat lagi. Tetap dengan informasi Pontianak Smart City. Seperti apa rencana besarnya? Apa saja yang sudah tersedia untuk memudahkan kehidupan masyarakat? Setelah yang berikut ini. Anda masih menyaksikan Sapa Pontianak program ini merupakan hasil kerja Sapa Kompas TV dengan Humas Pemerintah Kota Pontianak. Saya yakin segmen yang satu ini Anda pasti semangat mendengarkannya. Karena ini adalah segmen di mana kita akan menunjukkan kalau melaporkan sesuatu menjadi lebih gampang dan lebih cepat ditindak lanjuti dengan sistem yang satu ini. Namanya? Lapor. 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 Baiklah, kita lihat. Kalau misalnya kita ingin melaporkan pengaduan, misalnya jalan rusak, ataupun gangguan ketertiban masyarakat. Gimana caranya, Bapak-bapak, supaya lebih gampang masyarakat bisa akses ke mana? Jadi, balik lagi, karena tadi saya bilang bahwa kita sudah single portal. Jadi portal satu layanan untuk semua. Jadi kita harus pergi ke portal Pontianak Smart City-nya. Lalu di menu depan itu akan ada namanya icon lapor. Nah, itu tinggal di klik saja. Otomatis akan ada laman yang berisi untuk kita memberikan laporan. Nah, apa namanya, platform yang kita gunakan untuk sistem lapor ini adalah platform yang diberlakukan secara nasional. Jadi... Oke, sebentar, sebentar, Pak Maaf. Kita lihat bagian atas dulu. Lapor ini adalah layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Jadi ini secara nasional? Secara nasional. Sudah, jadi ditetapkan sama Menpat RB dan juga Ombudsman, kemudian juga dari Kementerian, KSP ya, dari kantor setap kepresidenan. Ini dipropos sebagai sistem untuk lapor pengaduan securuh Indonesia. Oke. Terintegrasi secara nasional. Jadi laporan-laporan yang memang dia merupakan domain-domain yang pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi otomatis juga akan terhubungi lewat laporan. Jumlah laporan sekarang di Indonesia ada 496.049 laporan. Ini termasuk sangat sedikit berarti masih ya. Ya. Dibandingkan dengan banyaknya jumlah penduduk dan pastinya masalah yang terjadi. Ya, jadi kita bisa lihat seperti ini. Nah, kalau misalnya tata cara lapornya, memang itu ada menu untuk lapornya. Jadi memang sementara ini yang dibangun baru versi web. Nanti kata pemerintah pusat menjanjikan memang dalam jangka waktu dekat akan segera dirilis juga versi Android-nya. Sehingga kalau versi Android-nya dirilis akan otomatis sangat mempermudah sekali untuk masyarakat. Saya pengen ketahuan, tadi saya salah fokus ada yang lapor dokter gigi di puskas mas galak katanya. Aduh ada sejauh ini, ada saran pembagian bansos, membayar paspor, kejelasan susu kental manis, baik. Kalau untuk melaporkan yang di kota Pontianak seperti apa caranya, Kak? Coba kita bukakan, lihat bagaimana posisi laporan yang ada di kota Pontianak. Nah, ini adalah dashboard yang memang diberikan akunnya oleh pemerintah pusat untuk kita kelola. Jadi ada tim yang memang kita bentuk untuk mengelola laporan pengaduan ini. Kita ada tim, begitu ada laporan masuk, itu akan diverifikasi oleh tim ini. Dia akan melihat, oke laporannya ditujukan ke siapa, jelas nggak laporannya yang dilaporkan apa. Lalu kemudian, apa namanya, si pelapornya siapa seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini ada beberapa, jadi ada beberapa kata rugurui laporan, coba dari atas yang di atas, di atas lagi. Jadi ada laporan yang sedang diproses, ya belum ditindaklanjutin, sedang diproses, yang sudah selesai. Nah, ini dia ada memang diatur seperti itu. Nah, kita coba lihat ada yang sudah selesai ya, seperti apa. Berarti yang sudah selesai, coba klik yang sudah selesai. Klik laporan yang sudah selesai. Ya, ini contoh tidak lanjutnya seperti apa. Nah, jadi setiap laporan akan terekam. Prosesnya seperti apa, penanganannya seperti apa, kapan itu dilaksanakan, dan buktinya seperti apa. Oke, mungkin ini terlihat kurang jelas. Saya ceritakan coba sedikit ya. Ini ada keluhan warga yang mengeluhkan, ada salah satu toko penjualan telpon seluler yang katanya, pengeras suaranya itu terlalu nyaring dan suka nyanyi-nyanyi sampai malam. Nah, tolong ditindaklanjuti, warga sekitar sudah telah mendengar keluhan ini. Lokasinya di kecamatan Pontianakota ya, Pak? Oh, gitu. Jadi setiap laporan masuk akan didisposisi ke pihak kecamatannya langsung. Tergantung. Atau instansi terkait? Iya, betul. Yang dituju. Kalau dalam ini, dia bicara tentang kecamatan, nah ditujukan. Jadi ada lapor, admin kami di sini akan mendeliver laporan ini ke kecamatan. Lalu bukti tindaklanjutnya ada, seperti ini. Oh, sebentar. Saya mau lihat tanggalnya. Ini tanggal dilaporkan adalah 23 Juli, dan tanggal ditindaklanjuti 29 Juli. 6 hari ini ditindaklanjuti, dengan laporan bahwa RT, Babin, dan Kelurahan mendatangi toko yang dikeluhkan itu. Ada fotonya? Coba boleh lihat. Ya, ini seperti ini. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Jadi tidak perlu resah lagi masyarakatnya, karena langsung ditindaklanjuti. Ini kan tadi berapa? Sekitar 6 hari ya? Waktunya untuk ditindaklanjuti. Berapa batas waktu tindaklanjut laporan yang masuk di sini? Dua minggu. Dua minggu. Oke, berarti dalam dua minggu sudah dipastikan? SOP dari pusat. SOP-nya dua minggu? Laporan apapun? Iya. Asik, ini seru. Saya mau lihat laporan yang lain, Pak. Coba klik yang sudah balik lagi. Ah, ini perbaikan jalan, biasanya menarik. Proyek perbaikan di Kota Baru, Gangkarya, katanya. Nah, ini? Oke, ini mengeluhkan jalan di jalan PGA. Laporannya diteruskan ke? Diteruskan ke Binas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Karena dia yang nangani itu, kan? Oh, siap. Dan tindaklanjutnya? Dari laporan masuk tanggal berapa? Coba klik. Tanggal di atas, tanggal 5. Lalu dari pengelola lapor di pusat, dia dilempar ke pemerintah kota pada posisi tanggal 17. Lalu ditindaklanjutnya oleh kita tanggal 16. Dan selesainya tanggal 20. 20 Agustus selesai. Oh, oke. Berarti dari Binas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman tadi juga sudah datang ke sana untuk melihat apa perbaikan yang diperlukan. Tadi ada yang punya foto before after juga ya? Boleh dilihat ya, Pak? Beberapa kasus memang diperlukan sebagai bukti. Misalnya ada perbaikan-perbaikan yang memang kita setelah dan sebelumnya. Coba kita cari. Nah, ini ada seperti ini. Oh, oke. Oh, berarti kalau misalnya mau melapor, lebih baik lagi kalau tadi mencantumkan foto. Bukti foto. Lebih valid kita jadi cepat untuk menindaklanjutnya. Dan sehingga kita juga dari si instansi yang menindaklanjutin akan juga langsung memposting untuk lokasi yang sama. Sehingga kita bisa membandingkan. Oh, iya sih. Titiknya jadi bisa dipantau dengan jelas. Ini lokasinya Pontianak Utara, Batu Layang, Gang Panca Bakti. Empat tahun jalan rusak katanya. Boleh kita lihat fotonya ya, Pak? Iya. Laporan diterima tanggal 11, ditindaklanjuti tanggal 15. Wah, cepat nih. Jadi ini posisinya jalan yang rusak itu. Nah, kalau misalnya jalan ini kan dia butuh penganggaran. Jadi biasanya yang dibukti tindaklanjutnya, biasanya kita bukti surveinya. Lalu udah dicatatkan bahwa ini akan membutuhkan ditindaklanjuti periode penganggaran berikutnya. Oh, oke. Karena tidak bisa serta-merta. Betul, betul. Beda kasusnya dengan yang tadi, keluhan masyarakat ya. Kalau yang ini kan ada kasus-kasus tertentu yang diperlukan penganggaran terlebih dahulu. Kemudian melalui proses penganggaran. Lalu kemudian dicantumkan di APBD, baru bisa direalisasikan. Ini yang sudah selesai tadi, 50. Yang sedang lapor yang akan segera ditindaklanjuti. Yang belum ditindaklanjuti statusnya. Coba boleh kita lihat. Apa sih sebenarnya yang sedang jadi keluhan? Dan apa saja yang bisa dilaporkan? Apakah semua hal bisa dilaporkan? Iya, semua hal. Yang terkait dengan wuwenang ataupun layanan-layanan yang diselenggarkan oleh pemerintah daerah. Oke, boleh di-scroll ya. Perbaikan jalan, ada yang minta libur sekolah, ada yang melaporkan bakar sampah, tarif parkir tidak sesuai. Iya. Oke. Apapun. Jadi yang terkait dengan layanan-layanan publik yang ada di pemerintah kota punyena. Oke, pengeras suara terlalu nyaring, pelayanan perbaikan kakak, pencemaran rumah makan bahkan juga bisa dilaporkan di sini. Iya, iya. Nah, tadi caranya mengakses lapor. Lapor ke sini. Melapornya, kita mengaksesnya melalui portal tadi. Portal tadi. Lalu kita ada icon lapor, lalu akan ada formulir yang harus kita isi untuk pelaporan seperti itu. Ini ada yang anonim, ada yang menyertakan nama pelapor. Iya. Sebaiknya mana? Jadi, biasanya untuk kasus-kasus tertentu yang terkait dengan pihak-pihak ketiga, biasanya ada pihak orang lain yang berhubungan, laporannya itu berhubungan dengan pihak lain, ataupun kejadian-kejadian masalah hukum, ataupun kriminal, biasanya admin akan menganonimkan. Yang menganonimkan admin ya, tapi pelapor tetap wajib menyertakan identitasnya. Berarti kalau misalnya isunya sensitif, tidak perlu khawatir karena identitas dirahasiakan. Baik, kita jeda dulu sejenak. Kita masih punya satu segmen lagi ya. Masih ada satu segmen lagi, kami akan kembali setelah ini di Sapa Pontianak. Nah, kalau Anda masih penasaran tadi dengan portal Pontianak Satu Data, tadi Pontianak Smart City sudah bisa diakses, caranya sudah ada di segmen berikutnya. Kenapa kali ini kami pindah? Karena ada hal lain yang tidak kalah menarik. Tidak hanya pemerintah Pontianak menyediakan portal untuk masyarakatnya, tapi ada juga ruang yang diberikan untuk anak-anak muda yang ingin mengembangkan startup atau usaha rintisan digital. Salah satu buktinya adalah ini, co-working space. Boleh diceritakan? Sebenarnya, co-working space ini kita buat ini dalam rangka kita melihat bonus demografi ya. Kota Pontianak ini kan cukup besar. Penduduk-penduduk yang jumlah usia produktif itu. Nah, ini banyak dan kalau tidak kita arahkan itu bisa berbahaya juga kan. Kemudian juga di Pontianak ini banyak sekali perguruan tinggi kita yang kaitan dengan dunia-dunia IT ya tentunya. Nah, di sini ini ruangan ini. Ini ruangan bagian dari startup hub. Saya mau tanya pertanyaan pertama, saya mau masuk ke sini. Pak, ini disewakan ke working space? Oh, enggak. Ini kita gratis ya. Oh, gratis? Gratis. Jadi gini, ini karena keterbatasan tempat. Karena bisa hanya 20 orang. Jadi nanti kita udah buatkan aplikasi. Nanti kalau itu ada yang kosong bisa masuk. Oh, oke. Bisa dicek dulu. Aplikasi reservasinya. Ada reservasi. Bisa reservasi. Nah, ini kita siapkan di sini. Jadi mereka di ruangan ini mereka bekerja. Startup-startup itu kira-kira dia mau bikin aplikasi tentang apa gitu. Ini berarti jaringan internet disediakan? Sudah gratis dan kencang. Asik. Dan ini ya dukungan dari tanggung jawab sosial perusahaan juga? Kerjasama dengan perusahaan swasta? Perusahaan swasta ini mereka menyumbang ada 5 unit ya. Baik. Ini lumayan juga kalau diuangkan 200-an juta juga. Betul, betul. Seperti itu. Kalau Anda mengira ini sudah keren dan layar yang lebar tadi keren, saya mau ajak Anda melihat satu ruangan yang tidak kalah keren. Ini lebih mirip kayak tempat pameran karya modern gitu ya. Boleh kita lihat, Pak? Silahkan. Kami diajak ke sana. Nah, kita akan menuju ke ruang apa berikutnya? Ya, ini ruang kayak ruang restroom ya. Restroom tempat istirahat. Jadi mereka yang bekerja di, apa tuh, yang di co-walking space ini. Kalau agak capek-capek, kita siapkan ruangnya disini. Ini ruang, nah ini ada soccer ya untuk mereka. Kemudian bisa ngosok-ngosok sikit. Kata orang punya, bujur-bujurkan ke ruang belakang disini. Gratis. Gratis. Ayo kita jalan, kita perlihatkan biar kelihatan. Oke, berarti sudah berapa startup yang terdasar dan ikut terlibat aktif di startup hub ini? Kita disini ini, kita mulai lagi. Kita mulai dengan mereka yang kemarin menjuarai ya. Startup kita kemarin kan ada. Jadi kita ada buat semacam lomba startup. Jadi lomba startup kemarin itu cukup banyak. Ternyata peminatnya ada sekitar 50-an yang ikut. Jadi ada pemenangnya, ada 10 pemenang. Nanti 10 pemenang itu hadiahnya adalah salah satunya menggunakan fasilitas tadi ke working space setahun setama setahun gratis. Jadi mereka sudah di-caplingkan tempatnya. Oh ini coupling-an dia nih? Satu tahun boleh pakai? Satu tahun boleh pakai. Yang 10 tadi yang bisa di-reservasi dengan aplikasi yang nanti kita juga keluarga. Nah ini berikutnya nih, ini rungan transisinya yang asik. Ini yang desainnya kok memang disiapkan bergaya milenial dan muda sekali begini? Memang konsepnya kita futuristik. Futuristik dan desain terkinilah. Berarti kesimpulannya kemasukan ruangan ini tidak salah dong tadi? Betul. Yang ini tadi kita siapkan juga ini apa? Ada pantry, semua pantry. Pantry kita siapkan. Oke lalu kita menuju ke ruangan inkubasi namanya. Ruangan inkubasi. Sebentar, sebentar. Di sini agak lama boleh nggak saya mau tanya-tanya lagi? Soalnya saya senang di sini warnanya bagus sekali. Nah startup hub ini kan berarti memfasilitasi anak-anak muda di kota Pontianak yang senang dengan teknologi informasi. Menurut Pak Urai dan Pak Akbar, inovasi apa yang paling kreatif dan paling menarik dari startup yang sudah dibuat anak-anak muda Pontianak saat ini? Banyak. Salah satunya aja ya. Di ruangan ini sudah dipasang yang namanya smart home. Smart home itu hasil dari kita model lomba. Kita kembangkan, kita minta seperti apa. Nah itu dipakai. Nah di ruangan ini, mulai dari ruangan Pak Wali Kota, ruangan tamu PIP, kemudian di Fountive Center ini sendiri, itu ada, kita bisa memonitor di situ berapa banyak listrik yang kita pakai. Kemudian kita bisa matikan lewat HP. Oh ini ruangan ini kelihatan ini belum dimatikan. Kita bisa matikan dari rumah bisa. Nah itu, kemudian ada grafik ya, grafik yang menunjukkan jumlah total pemakaian, dayanya. Jadi itu yang dibuat oleh anak Pontianak. Itu kemudian mereka yang menang lomba startup. Jadi memang kita pakai, kita aplikasikan untuk ruangan ini sebagai bukti bahwa memang startup mereka, kerja keras mereka itu bisa kita, apa namanya, kita bisa apresiasi. Bahannya secara lu sebenarnya ini kan kalau tadi melihat bisa muaranya pada efisiensi listrik, bisa diterapkan di banyak kantor pemerintah atau kantor semesta dong ya sebenarnya. Dan mereka sekarang sudah go bisnis gitu ya, mereka sudah menjadikan ini sebagai platform bisnis juga berkembang. Dan banyak-banyak juga aplikasi-aplikasi yang lain yang sudah memang mereka kembangkan gitu ya. Anak-anak buda kita memang terkenal juga kreatif gitu ya. Salah satunya mereka bikin ada namanya bandar, bank darahnya kota Pontianak. Jadi mereka sebuah platform aplikasi yang merekap keseluruhan data donor-donor darah yang ada di kota Pontianak. Kemudian juga ada beberapa aplikasi yang lain terkait dengan jasa-jasa yang bisa semacam tempat kumpulan jasa yang mana kita bisa lihat di situ. Kita mau misalnya butuh tukang, nyarinya di situ, oh ini tukangnya seperti ini, seperti itu. Nah, baik. Ini berarti banyak yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat sudah terakomodir oleh startup yang dibuat oleh anak-anak kota Pontianak sendiri. Karena memang ya, karena putra daerah pasti mereka tahu masalah yang paling diperlukan masyarakatnya ya Pak? Ya, exactly. Termasuk juga itu, kalau kita lihat tadi, Swart City, kota Pontianak. Itu pengembangan dari hasil mereka lomba kemarin, kemudian ditambah dengan fitur-fitur, disesuaikan dengan kebutuhan kota Pontianak. Yang juga yang mengembangkan portal tadi orang anak Pontianak. Benar, bukan impor. Bukan, jadi lokal, asik. Eh, tapi ngomong-ngomong, ini kan keren, desainnya futuristik. Kemarin gimana komentar dari tamu-tamu nasional dan internasional yang datang ke sini? Ya, sejauh ini mereka sangat berapresiasi ya juga, takjub juga kalau bisa seperti ini. Jadi memang ruangan ini ya, aslinya kita bangun juga untuk sebagai display nantinya. Kalau sudah, kebetulan ruangan tadi, co-working space dan segala macamnya, ini memang kita belum launching secara penuh gitu ya. Nanti kalau sudah penuh dan dikelola, kemudian kita sudah tahu produk-produk yang mereka hasilkan, mereka bisa display di ruangan ini. Jadi nanti akan ada kita tempel tempat-tempat display, monitor seperti ini, sehingga orang begitu masuk, oh ini loh produk-produk hasilnya. Berarti saya dan pemirsa Kompas TV Pontianak hari ini mendapat keistimewan karena belum launching, kami sudah bisa lihat-lihat. Betul, iya. Nah, waktunya sudah tinggal sekitar 90 detik lagi, satu ruangan terakhir yang juga masih ingin dipamerkan. Nah, Disko Minfo hari ini pamer terus ya, tapi memang bikin wow gitu, karena memang keren sekarang inovasi-inovasi yang dibuang. Nah, ini ruangan ini lebih banyaknya sebenarnya ruangan meeting ya, pertemuan antara startup dengan pelaku bisnis lah. Katakanlah misalnya gini, yang dibuat oleh anak-anak yang di co-working space tadi itu adalah kaitan dengan perbankan. Nah, hasil dari mereka, kita undang perbankan di sini, mereka presentasi. Wah, ini tempat untuk presentasinya. Dan ruangan ini juga bisa direservasi, Mbak. Oke, saya punya satu pertanyaan mungkin agak out of topic, tapi saya rasa ini pasti ada filosofinya. Dan tadi bentuknya seperti apa? Saya bisa lihat kayak sarang lebah gitu. Betul. Punih, itu benar nggak? Iya, jadi seperti itu memang. Filosofinya apa? Jadi memang kita, kalau misalnya kita bicara tentang lebah dan heksagonal gitu ya, itu kan memang dia bentuknya itu terkait satu dengan yang lainnya. Jadi kita bangun startup ini ya, kita bawa para pelaku startup ini menjadi satu bagian keluarga besar. Jadi kita maju bersama-sama dengan difasilitasi ratu lebahnya. Ratu lebahnya siapa? Kota Pontianak, pemerintah Kota Pontianak, dan Kominfo. Keren, 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 keren. Oke, saya tidak mau berlama-lama lagi. Saya mau dari mulai Pak Akbar dulu, silahkan disampaikan, diajak masyarakat Kota Pontianak untuk memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan ini. Mulai dari tadi Portal 1 Data, sampai tadi Startup Ahab, dan selanjutnya. Ya, memang itu yang harus kita harapkan, memang apalah gunanya kita membuat sebuah aplikasi yang canggih, kemudian juga ruangan yang begitu wah, tapi tidak dimanfaatkan. Jadi memang kita perlukan adalah partisipasi aktif dari masyarakat. Ayo gunakan fasilitas-fasilitas ini, aplikasi-aplikasi yang kita gunakan, coba diakses, di-download, diimplementasikan, dan digunakan untuk kemajuan kita bersama. Baik. Pak Urai, apa yang ingin disampaikan? Dukungan seperti apa yang bisa diberikan masyarakat supaya Diskom Info Kota Pontianak, pemerintah Kota Pontianak juga pada umumnya lebih bersemangat lagi mengembangkan inovasi-inovasi untuk masyarakatnya? Ya, sebenarnya kita sudah menyiapkan segala-galanya ya, mungkin sempurna belum ya, tapi kita sudah menuju ke arah sana. Kita juga berharap masyarakat yang mau menggunakan ini, silakan. Kalau bisa dilihat dengan aplikasi ya, mungkin mereka bisa booking tempat, kemudian juga kita berharap masyarakat-masyarakat anak-anak muda Pontianak ini, keluar dari co-working space ini, startup hub ini, mereka menjadi bisa berbisnis gitu ya. Bisa mengembangkan apa yang mereka buatkan untuk Kota Pontianak dan untuk mereka sendiri gitu. Terima kasih banyak Pak Uray, terima kasih Pak Akbar. Saya tahu nih Pak Uray tipenya begini nih, kalau ngomong merendah, ini sudah kami buat tapi belum sempurna gitu, tapi ini sudah bikin wow saya rasa. Tinggal bagaimana kemudian pengembangan ke depannya dan pemanfaatannya oleh masyarakat. Terima kasih banyak Pak Akbar, Pak Uray, terima kasih atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan lain kali kita diundang lagi datang ke sini ya, kami ingin dibuat lebih terkesima dengan inovasi yang dibuat pemerintah Kota Pontianak. Saudara demikian tadi Sapa Pontianak edisi hari ini, kita membahas tentang bagaimana Pontianak Smart City dan apa yang sudah dilakukan Kota Pontianak. Nah sekarang jadi lebih tahu bahwa memang kata-kata keterbukaan informasi publik, informasi satu data Kota Pontianak bukan hanya sekadar omong kosong, karena bisa diakses oleh masyarakat semuanya jika itu adalah data publik. Dan tadi ada kemudahan juga untuk melapor jika Anda menemukan masalah-masalah yang ada di sekitar Anda. Bisa dilapor dan langsung ditindaklanjuti, Anda juga tahu progres tindaklanjutnya sejauh mana. Semoga semuanya bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, waktunya kami pamit undur diri. Terima kasih 60 menit ini sudah memperhatikan acara ini dari awal hingga akhir. Saya Dia Citra Rahmatika atas nama teman-teman yang bertugas, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Kompas TV, independen, terpercaya.